Intro Relawan Jokowi Cak Imin klaim punya posko di 13.236 desa Relawan Jokowi Muhaymin Iskandar, join, mengklaim hingga saat ini telah mendirikan posko pemenangan di 13.236 desa di seluruh Indonesia Pembentukan posko relawan di tingkat desa tersebut dimulai sejak sebulan lalu Kami berharap sebelum pendaftaran Pilpres, Pemilihan Umum Presiden 2019, Red, posko relawan sudah terbentuk di 35.000 desa di seluruh Indonesia Kata jurubicara relawan join, Faisal Riza, Minggu, 3 Juni 2018 Dia mengungkapkan, provinsi yang paling banyak membentuk posko relawan join tingkat desa secara berturut-turut adalah Jawa Timur yakni di 4.163 desa Jawa Barat di 2.978 desa, Lampung di 1.827 desa, Jawa Tengah di 1.253 desa, Banten di 727 desa, dan Sumatera Utara di 524 desa Dengan aktivitas seluruh posko relawan join tingkat desa, dapat kami perkirakan lebih pasti pasangan Jokowi dan Cak Imin, Muhaymin, dapat memenangkan Pilpres lebih dari 70% suara, urcap Faisal Menurut dia, posko relawan join tingkat desa tidak sekadar menjadi tempat bertukar pikiran para relawan Tetapi juga menjadi tempat rakyat memberikan masukan bagi pemerintahan yang akan datang Tak hanya itu, kata Faisal, posko relawan join tingkat desa adalah sarana yang paling dekat dengan rakyat untuk menyosialisasikan berbagai keberhasilan Presiden Jokowi selama ini Sekaligus menyosialisasikan rencana strategis Jokowi Cak Imin 2019-2024 untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peringkat ekonomi nomor 1 di kawasan Asia Tenggara Dan negara muslim terbesar yang memainkan peran paling strategis di tingkat global, ujarnya Faisal mengklaim naiknya elektabilitas Jokowi secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan bahwa konsolidasi dan kampanye relawan join berjalan baik Sehingga turut mendorong kecenderungan tersebut